Halo bunda, ketemu lagi sama saya Nike dari channel Oma Rumah dan hari ini saya akan berbagi tentang setrika uap nah di depan saya udah ada setrika uap nih setrika uapnya ini mereknya Tobi setrika uap ini saya dapet dari atau saya beli dari online dan bunda saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai setrika uap Tobi ini yang pertama adalah kita mengisi air dalam tangki setrika uap ini dengan gelas jadi sudah disediakan gelas oleh setrika uap ini kita isi air secukupnya, jangan sampai terlalu penuh ya kalau terlalu penuh maka airnya akan meluber keluar kemudian kita masukkan melalui lubang ini setelah air masuk ke dalam lubang ini kita tutup dengan rapat agar air tidak merembes atau meluber keluar kemudian yang kedua kita pasang sikatnya disini ada sikat untuk men setrika kasur atau sikat untuk men setrika baju nanti bunda bisa memilih sesuai kegunaannya disini saya akan memilih untuk men setrika baju kita pasang ya ada dua kait, kait bagian atas dan kait bagian bawah kita pasangnya dari bagian atas terlebih dahulu kemudian kita tarik kaitnya bagian bawah tekan dan akhirnya sudah jadi seperti ini lalu kemudian berikutnya langkah berikutnya adalah kita menyambungkan ke aliran listrik nah lampu indikator akan menyala ya bunda dia berwarna merah dan lampu ini menandakan bahwa setrika ini sedang memanaskan air tapi masih belum bisa dipakai ya bunda kenapa? kita harus menunggu dulu lampu indikator ini mati nah bunda lampu indikatornya sudah mati berarti setrika ini sudah siap digunakan caranya adalah di bagian sini itu ada tombol uap tombol uap ini ditekan keluar uapnya nah nanti setrika ini sudah cukup panas untuk men setrika baju oke nanti kita akan coba setrikanya ini oke bunda saya akan jelasin gimana cara pakai setrika uap tobi ini pertama kita tekan tombol uapnya ya seperti ini jaraknya dekat aja uap akan keluar nah nih kita bisa setrika ini ya tombolnya kita tekan 2 detik aja cukup nanti akan ada uap yang keluar dari setrika ini panas banget nih bunda nih hati-hati ya ketika lampu menyala jangan menekan tombol uap ya kita tunggu sampai lampu indikator ini mati udah mati kita coba lagi pastikan airnya selalu ada ya bunda jadi jangan sampai tangki air ini kosong selain itu jangan memasukkan jangan memasukkan pewangi atau pelembut pakaian ke dalam mesin ini kenapa nanti mesin ini akan rusak karena pelembut dan pewangi itu tidak mudah berubah menjadi uap atau tidak mudah dipanaskan jadi hanya cukup air biasa aja ya bunda jangan dikasih pelembut atau pewangi setrika ini cocok banget buat bunda dan keluarga yang suka banget traveling jadi nggak usah bawa setrika yang biasanya jadi cukup bawa aja setrika uap tobi ini selain mudah simple penggunaannya dan juga dia nggak repot mudah dibawa kemana aja oke bunda itu tadi review dan demo singkat dari setrika uap tobi ini harganya murah banget cuman 100 ribu rupiah nah kalau bunda tertarik untuk membelinya bunda bisa klik link di deskripsi video ini oke sekian dulu video saya kali ini tonton terus ya channel saya karena bunda akan mendapat info menarik setiap harinya dadah